Oke baik, banyak yang bertanya kenapa sih hotel yang saya pilih itu hotelnya agak jauh dari Masjidil Haram bahkan membutuhkan shuttle bus. Menurut saya prioritas kita ke Masjidil Haram itu adalah untuk beriktikaf ya di Masjidil Haram khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena banyak keutamaannya, selain ibadah kita semuanya dikali lipatkan 100 ribu, kita juga ingin mendapatkan kesempatan Laylatul Qadar gitu ya, 1000 bulan. Dan tentunya juga hotel menurut saya bukan lagi prioritas untuk mendapatkan hotel yang dekat gitu. Apalagi untuk budget umroh full Ramadan, tentunya kalau misalnya kita memilih hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, artinya di daerah Misvalah atau mungkin di daerah Ajayat, itu pasti akan mahal banget gitu ya. Apalagi hotel-hotel di sana kan terbatas, tidak terlalu banyak gitu. Dan kita bersaing bukan hanya dengan sesama jamaah Indonesia, tapi juga dengan sesama jamaah yang ada di seluruh dunia. Jadi hotel yang jauh menurut saya juga bukan prioritas, karena saya harapkan juga teman jalan berlama-lamanya bukan di hotel, tapi berlama-lamanya di Masjidil Haram. Semoga jawabannya membantu, dan untuk teman jalan yang mempunyai rencana full Ramadan, silahkan kontak saja. Nomor WhatsApp yang ada di link yang ada di bio, nanti kita bantu atau DM saja nomor WhatsAppnya, nanti kita bantu kirimkan detailnya. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, dan follow akun saya untuk mendapatkan informasi mengenai update haji, umroh, dan wisata muslim. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.